Halo semuanya kembali lagi di channel Alwi Harsi dan kali ini kita bakal mencari tahu di dua produk yang lagi ini guys yaitu ada erigo dan gutenin kita kali ini memiliki dua-duanya dua merek sekaligus nah yang ini adalah yang hitam ini erigo dan yang ini gutenin Oke kita lihat ya apa sih bedanya diantara dua produk ini dua-duanya sama-sama cino yang pertama saya rasain adalah bahannya ini kalau gutenin ini agak begini ya kalian bisa lihat tuh seratnya kelihatannya dan yang erigo itu begini ini agak kotor dikit ya yang erigo begini dan soal lembut guys ini lembutan si gutenin ya guys dua-duanya ini saiznya ini 32 ya lihat ini 32 gini nih tuh 32 ya kan dan yang gutenin ini juga gutenin erigo ini juga 32 Oke kita langsung cari tahu aja bedanya apa nih diantara kita kedua brand ini kalau dari bahan emang beda ya lembutan yang gutenin menurut saya Oke coba kita lihat dulu di depannya sini kalau gutenin itu seperti ini dan disini ada pocketnya pocketnya itu lucu kalau misalkan di celana jeans itu kan seperti ini tuh umum gitu disini nah kalau gutenin itu disini pocketnya sama-sama di sebelah kanan tapi dia itu di depan sini Oke coba kita lihat erigo erigo ini seperti ini ya dan dia itu itu enggak ada pocket kecilnya gitu Hai ini saiznya sama-sama nomor 32 ya nanti kita juga bakal Oh cari tahu pinggang dan panjangnya apakah sama apa beda Oke next dilihat dari kancingnya dua-duanya beda kalau erigo ini di sini ada tulisan erigo nya kalian bisa lihat ya di kamera pun nampak alias kelihatan kalau yang gutenin itu seperti ini biasa aja dan ini resletingnya juga kalau yang erigo itu uh kelihatan banget ya ada tulisan erigo nya dan ini gutenin ini polos mungkin di belakangnya ada Oh anda ini mereknya lagi pnb Oke terus mereka juga memiliki dua kantong di belakang ya tapi erigo ini kantong belakangnya ini yang ada kancingnya cuman ada satu yaitu di sebelah kanan dan terdapat tulisan erigo nya dan ada hangtangnya juga di di sebelah kirinya kantongnya enggak ada kancingnya sedangkan di gutenin ini di belakangnya ini ada masing-masing terdapat kancingnya dan juga ada ini hangtang keduanya itu harganya sama ini 350k dan yang ini juga sebentar 350 tapi agak ngeblur ya bukan ngeblur tapi ini tulisannya emang kurang jelas guys ini 350k kalau kalian bisa lihat ya dua-duanya merek lokal yang ini dari Bandung yang ini dari Tangerang terus kita lihat di bagian dalamnya ini kalau erigo khasnya itu seperti ini jadi dia itu dibalik krisleting ini set kita buka aja ya ada kancing lagi set fungsinya saya belum paham buat apa ya oke dan yang digutenin ini set coba kita buka krisletingnya ya set bukanya lumayan lega juga oh erigo juga belum kebuka semua sih biasa aja enggak ada Hai kancingnya gitu kayak di erigo oke kalau di erigo kan ada kancingnya seperti ini ya tuh tuh ada kancingnya ini ini juga erigo juga set oke terus kita lihat lagi apa ya bedanya ya selain itu coba kita ukur aja ya keduanya ini kan kebetulan bukan kebetulan sih ya emang kebetulan saiznya sama-sama nomor 32 oke kita bakal lihat ukuran pinggangnya set sebentar sama-sama nomor 32 tapi tapi guys ini sangat jauh beda guys pinggangnya lihat gutenin jauh lebih gede ini entah punya saya doang atau kalian juga silahkan komentar kalau misalkan saya sini kegedean ya Wow coba kita ukur ya ini entah dari sananya salah ngirim atau salah nulis hangtag atau gimana ini 32 nya gede banget guys dan kita langsung ukur aja ya yang erigo dulu erigo dulu ini ini 32 saiznya ini lingkar pinggangnya ini di ujung sini sampai sini ya nomor 32 ini kisaran 41 41 41 kali 2 berarti ya 82 oke dan gutenin ini Wow ini gede banget kayaknya sebentar set ini kita lihat dari ujung sini ke sini ya tuh ini 45 bro 45 guys ini Wow ini lebar banget sih dan ini ya ukuran umumnya 32 itu seperti ini nih guys nih jadi kebetulan saya juga ada produk dari Ken kalian kalau belum nonton review-nya kalian bisa klik linknya di atas sini dan coba kita lihat sama-sama nomor 32 ini L ya L ini setara dengan nomor 31 dan 32 nih Ken tuh sama lihat sama pinggangnya guys tuh Wow ini ada saya yang tahu nggak nih Kenapa Gutenin ini ini versi export atau gimana ini gede banget ya Oh ya kalau yang belum lihat review dari erigo kalian juga bisa klik link yang ada di atas sini ya dan juga ini saya masih terheran-heran nomor 32 nya ini gede banget punya Gutenin guys dan yang kita review eh yang kita ini compare kali ini adalah Gutenin yang ini ya Fabio Dark Brown Cino Pants Oke soal harga sama-sama segituan di kisaran 350 ribuan ya eh wow banget sih menurut saya ini entah punya saya doang atau punya kalian buat kalian juga buat kalian yang beli produk Gutenin bisa komentar saiznya itu standar Indol yang seperti ini ya saiznya gede banget Oh ya ada sedikit beda juga nih guys kayaknya di sebelah sini nih coba kita ukur ya kantong yang belakang ini kelihatan lebih gedean si Gutenin daripada erigo nah kalau yang erigo ini 14 cm ya kelihatannya Oke dan Gutenin ini kelihatan lebih gedean guys coba kita lihat dulu guys ini 16 eh 15 tengah wow lebar banget kan oke kesimpulannya adalah kedua merk ini sama-sama lokal dan sama-sama Cino tapi bahannya berbeda ya guys bedanya itu ada di kancing terus di kantong terus bedanya ada lagi di style ini nih style apa namanya kantongnya ini kalau erigo itu cuma satu kancingnya kalau Gutenin itu dua ya guys bedanya itu di bawahnya sini kalau yang erigo itu udah pasti ada list warnanya begini sedangkan di Gutenin ini listnya di Gutenin ini listnya semacam begini macam begini guys terlalu tuh jadi putih doang begini kayak apa ya tuh kelihatanlah bedanya ya oke dan perbedaan terakhir yaitu saiznya guys di ukurannya ini padahal sama-sama nomor 32 tapi lebih besaran Gutenin guys Wow entah ini ya saya masih menjadi pertanyaan ini soalnya saya baru pertama beli produk dari Gutenin kalau erigo itu udah beberapa kali kalian bisa lihat reviewnya klik link yang ada di sebelah situ ya guys jadi gitu aja sih aslinya ini video yang saya bikin karena saya penasaran aja di antara dua produk ini guys yang erigo dan Gutenin ya guys dua-duanya lagi in tapi erigo Wow sih sampai masuk trending Twitter katanya guys ya gitu aja ya kalian komentar kalau mau bantuin saya apakah Gutenin emang lebih besar saiznya atau ya gimana oke terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa kalian subscribe like dan share video ini ke semua sosial media kalian agar channel Alwi Harsi semakin berkembang terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir saya Alwi Harsi sampai ketemu di video berikutnya saya nggak di endorse dari dua brand tadi yang saya komperinnya jadi subscribe karena subscribe itu gratis sampai ketemu di video berikutnya bye